Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. Mahathir Saman PM Anwar tuntut ganti rugi RM150 juta Kuala Lumpur Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkakan saman fitnah terhadap Dato Sri Anwar Ibrahim dengan menuntut ganti rugi RM150 juta berhubung ucapan Perdana Menteri itu di Kongres Nasional Kas Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme pada Mac lalu. Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dalam ucapannya pada Kongres itu membawa maksud beliau membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset atau saham milik keluarganya. Beliau turut mendakwa kenyataan Presiden PKR itu adalah tuduhan berat yang membawa impak besar terhadap dirinya yang membawa maksud kononnya bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh adalah seorang yang bersifat berkauman. Tuntutan saman berkenaan difaalkan Dr. Mahathir di Mahkamah Tinggi Sya'alam melalui firma guaman tentuan Law Practice of Rafiq pada 3 Mac lalu dengan menamakan Anwar sebagai defendant tunggal. Menurut Dr. Mahathir, selaku plentif dalam penyataan tuntutannya, keseluruhan program pada 18 Mac lalu dipaparkan secara siaran langsung antara lainnya melalui Facebook, live akaun Facebook milik Anwar sendiri dan di saluran YouTube Parti Keadilan Rakyat. Malah menurut plentif, klip video dan laporan media mengenai kenyataan Anwar ditonton dan disebar luas ke pelbagai rangkaian media masa serta media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan YouTube yang secara jelas ditunjukkan kepadanya. Bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu berkata kenyataan berkenaan turut bermaksud kononnya beliau individu yang mempunyai kekayaan dalam lingkungan berbilion-bilion membawa wang itu ke luar negara dan mengelak untuk membayar cukai. Katanya kenyataan Anwar bahawa kononnya beliau hanya membincangkan soal rakyat selepas kehilangan kuasa terima kasih telah menonton!